Mengurus sawang kurang lebih 10 tahun, tenaga kerja Indonesia, TKI, bernama Siti akan berpisah dengan anak majikannya tersebut? Mesk begitu, Siti ingin memastikan kehidupan anak majikannya, Siti ingin sawang bahagia tanpa dirinya, bila nanti sawang dideportasi. Siti mengaku bakal ikut dulu ke Taiwan paling lama seminggu, bukan tanpa alasan. Siti ingin memastikan sawang berada di tangan yang tepat. Dalam waktu dekat, sawang atau Xiaohuang, 26, bakal dideportasi ke negara asalnya, YouTuber Faisal Soh mengatakan pihak Taipei Economic and Trade Office, Teto, belum lama ini telah menghubungi Siti terkait sawang. Dalam komunikasi Siti dengan Teto, sawang akan dipulangkan ke Taiwan 10 hari dari saat Teto menghubungi Siti TKI. Setelah mengasuh sawang kurang lebih 10 tahun, Siti tak bisa begitu saja menyerahkan anak majikannya, Siti bakal memastikan sawang hidup bahagia di tangan orang yang tepat. Oleh karena itu, Siti TKI Taiwan ini bakal ikut bersama sawang ke negara asal anak majikan. Sejak jauh hari, Siti sudah mempersiapkan diri ikut sawang ke Taiwan, di YouTube Uyakuya, Siti mengaku. Bakal ikut ke Taiwan mendampingi sawang, mulanya Uyakuya bertanya pendapat Siti jika sawang pada akhirnya harus tetap pulang. Meski begitu, Siti masih berharap sawang bisa diurus olehnya di Indonesia. Namun jika pada akhirnya sawang tetap harus pulang, Siti mengaku akan ikut ke Taiwan untuk mendampinginya. Siti ingin memberitahukan orang yang akan mengurus anak majikannya itu di Taiwan, terkait apa yang disuka dan tak disuka sawang. Ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan sawang agar ia tetap merasa nyaman meski tanpa Siti. Bahkan jika ada kesempatan, Siti mau bertemu dengan ibu dan kakak kandung sawang di Taiwan untuk berbicara dari hati ke hati. Melihat kedekatan Siti dan sawang, upaya mengadopsi anak majikan tersebut pun dilakukan. Uyakuya pun berusaha membantu proses adopsi sawang. Karenanya Faisal Soh berpendapat kecil kemungkinannya Siti bisa mengadopsi sawang. Ini kan dari Indonesia yang mengajukan, adopsi, belum tentu pihak dinas sosial Taiwan menyetujui, ungkapnya. Apalagi kasus seperti ini jarang terjadi. Hukumnya juga ruwet, jadi kecil kemungkinan, sawang diadopsi Siti, menurut saya bisa berhasil, ujar Faisal Soh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!